Ini berada di rotasi, kita bakalan adakah korbannya bakal terlihat kali ini Dari bambu bakal spray down tracking ke arah Bagi Yang dengan sangat cepat terobos aja Dia bisa mirip loh Kanan juga ada 4i fast kiri, mereka juga ada BTR Dari DWG, kayaknya kemana pun mereka jalan Salah pilihan Eh iya dan kali ini nampaknya mereka akan menghadapi tim Bagi-telan yang udah siap banget di dalam sana Aduh, ada satu main yang ter-nogdown Bahkan Liquid kali ini akan berjaga-jaga di bagian Aduh, bagusnya selam Nice, Liquid Liquid, bisa mendapatkan 1 elimination Rampak Itu dia DWG Mantap, BTR Gege Cepat banget loh barusan Iya, ini mobilnya memangan Kemana pun mereka jalan, itu pilihan yang salah Ke kanan, fari fast, ke kiri, BTR Mundur ke belakang TJB, ke depan ada lawan lagi Itu dari DWG udah salah gerak sih Tapi kita bakal pindahkan ke STA Bakal bertemu dengan tim DRS Nima, knockout, action juga knockout Kayaknya membuat currency cukup seimbang Tapi dari STA cukup berani untuk langsung beradu tembak juga dengan tim DRS Dimana kita bakal let's cry Masih bertahan dengan nyawa yang full kali ini Tapi di lain sisi dari 40 fast Men-knock player dari BTR Tapi kita bakal fokus ke ini KRS, TE dan juga DRS Yang kembali bermain yang cukup agresif satu dengan lainnya Ya, BTR serahi masih tersisa sendiri HP-nya pun juga tersisa sedikit banget kali ini Harus bekerja ekstra keras banget Untuk bisa mengubah keadaan Untuk tim stalwart sendiri Tapi dari DRS pun kali ini juga masih mau menahan saja Tidak terlalu berburu-buru Tetapi ada gerana yang sudah disiapkan Tapi sekarang kali ini juga tereliminasi Ternyata ada 6-2-8 juga Dari arah yang lainnya yang memberikan tembakan ke arah mereka Third party is real kali ini Tapi lihat dari tim stalwart Setelah weekday yang begitu meyakinkan Sobber weekday ini mereka belum menunjukkan performa terbaik mereka Masih kesulitan mencari tempo terbaik Apalagi juga kemomen untuk melakukan fight Karena kalau kita ngomong segi firepower Stalwart ini jangan dipertanyakan Mungkin tim paling kuat dari segi firepower Tapi balik lagi PMGC itu levelnya bukan sekedar punya firepower Tapi punya strategi, punya timing, punya komunikasi, punya adaptasi yang matang juga Dan bagaimana mereka bisa memaksimalkan, memanfaatkan hal tersebut Seperti halnya mereka harus memaksimalkan jalur rotasi yang akan mereka ambilkan Cuman aku selain itu, selalu pelit ngasih soyunya Dikasih dua gini doang Susinya sebanyak ini Udah terlihat banget kalian bisa lihat ya terpampang nyata banget Adanya beberapa tim yang akan bertemu Melakukan cek cok saja Apalagi kita lihat dari arah minicampnya ada Riko dan juga tim 6-2-8 Yang kali ini berada berdekat-dekatan Bahkan kali ini Yu yang pun berhasil untuk memberikan Tembakan-tembakan yang cukup fatal ke arah Riko Oke kita bakal ingin juga dari tim Nikmah Galaxy Mereka bakal mengambil bagian power ground Dan coba memainkan posisi mereka Dengan menyebar ke berbagai yang berbeda Tapi depan mereka sudah ada juga STS 6-2-8 yang menghalangi pergerakan mereka Tidak membiarkan dari tim Nikmah Terima juga dalam lebih jauh lagi Tapi Infinity bakal bertemu dengan tim RC Yang kali ini menghadang pergerakan mereka Mela Dan posisi cukup sekarat Glow melakukan healing secara penuh juga Tapi Logan menahan pergerakan tiga tim sekaligus Zimbang di Gautani melakukan backup dari sisi jauh Oh 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 oke oke Langsung untuk sementara waktu ini MSC bahkan Bakalan langsung saja masuk ke kandang milik STE atau 6-2-8 kita Sementara waktu itu Kryptix dan juga Reject Bakalan bertemu satu sama lain yang bisa kalian intip dari Elimination V Dan kita bakalan berpindah lagi ke arah tim Reject Yang sekarang bakalan langsung saja berhadapan dengan Infinity Ada Logan yang sudah menyiapkan gerana Nice Nice Y1 nabrak TJB Nice Tiga kenop Tiga kenop Ini menjadi momentum banget Untuk ke tim Infinity Bisa untuk mencari Divine sebagai last man standing Dari tim Reject yang saat ini Masih bisa bertahan Dan malahan Juga masih bisa Merevive rakannya Betul tapi di kill fit Ternyata gak cuma Infinity Gak cuma RC yang fight Tapi dari BTR Dari GD juga bakal fight BTR Ternyata dua player mereka yang bertahan Dari GD Sudah menokan atau main dari face Dari Infinity menunjukkan kembali Keganasan mereka di game kali ini Langsung meratakan team RC Di awal-awal zona OTW kem 5 Tapi dari GD Tampaknya berminatnya cukup galak CS dihantam Face dihantam GD Lapar Poin-poin tambahan Oh oh Korpai pun juga ter-lockdown kali ini Di tangan Anas dari tim Rico Sementara itu Marshall Tadi memberikan damage yang cukup fatal Akibatnya dari arah serangan Udah ibot Maju sendirian Dan bisa meluluh lantakan Pemain-pemain Dari tim kriptik sekali Ini yang hanya Tersisa Last mass ending mereka yang masih sehat Walafiat El Chapo Tapi lihat dari GD Setelah fight Demi fight mereka jalankan Tampaknya ada juga halangan Dari tim-tim lain yang menghalangi mereka Masuk ke arah zona Tampaknya dari Infinity Langsung memotong Pemain dari tim Chess In Infinity dengan Nuzi yang ke knockout Mereka tahu bahwa Lini depan mereka Sedikit lemah Sementara karena tinggal Misalkan satu member Mereka pun langsung dari grup Dan coba kembali Untuk set up di pinggir zona Wah ini lihat GD ya GD pergerakannya bener-bener Pede banget Daybot bakalan langsung aja Menyusul seorang Satar Nampaknya Mau maju ke arah Tim 4 Rifles Tetapi mereka harus hati-hati Karena pastinya mereka Sudah mulai dihimpit oleh Tim-tim yang lainnya Di bagian kanan Depan belakang mereka Ada semua tim Dan bahkan kali ini Dari Mela Yang melihat El Chapo Ngacir di depan mukanya Tetapi Daybot lah Yang mendapatkan Elimination tersebut Ke arah El Chapo Tetapi Mela Berhasil Untuk melihat Pemain-pemain Dari tim Riko Di bawah sana Tapi ini sih Kenock out lagi Dan nyawanya Cukup bocor Ini adalah Kenock out Dua dia GD dengan ketiga Mereka akan bertahan Dengan total 5 Elimination sudah dikantongi So kita bakal Kini dari GD Kembali on fire BTR Empat eliminasi Tapi sayangnya Tinggal berdua Dan mereka masih harus berjuang Kali ini masuki late game Farifas Tahu bahwa GD Kini mengambil bagian Bawang mereka Dihujani Langsung gerak Kana depan GD Ruang gerak Mereka pun gak banyak Belakang mereka Divinity Depan mereka Demolifas Mau gak mau Harus komit nih Mau fight ke arah mana Apalagi mereka sekarang Harus banget Untuk maju Untuk bisa Masuk ke dalam Zona Tapi Booms Berhasil mendapatkan Satu knockdown Ke arah salah satu Penggau dari 4 Rifles Tetapi Apadaya Ada Epi Yang memberikan Backup fire-nya Ke arah dia Dan kali ini Dari tim Genesis Dog Magids Harus Benar-benar kerja Ekstra keras Kalau misalnya Mereka mau Memperbaiki Placement point mereka Untuk sementara Waktu ini Tapi nampaknya Dari 4 Rifles Akan mulai Adu tembak juga Dengan Infinity Iya Ini bakal jadi battle Di pinggir zona Dimana dari tim Dua Infinity Lala Infinity Dengan member mereka Dengan ledakan Yang begitu cepat Dihasilkan oleh Tim Rico Infinity Team Kini bakal Kini tinggal 12 tim Dengan 35 individu Masih live Hingga Rico 4 Infast Dan juga ZSTA Secret Yang masih bertahan Dengan 4 member mereka Tetapi Nampaknya Kita akan berpindah Ke arah kempaun Karena tadi Kita sudah bisa melihat Fight yang terjadi Di arah terbuka Atau kita akan terbuka Ini antara DRS Dan juga MS Chonburi Yang sekarang Bakalan berhadapan DRS Masih dengan 3 pemain Mereka Akan menghadapi 3 pemain Juga dari MS Chonburi Yang sudah Benar-benar siap Menyiapkan Defensive line Mereka Di dalam Rumah ini Dan Kali ini DRS Bakalan Mau Melakukan Lontaran Lontaran Ayo bagus You high Bisa yuk Bismillah 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 Menjaga Se-entrance Dari tim MSC Tapi Mereka juga Tim SZSTA Lihat di kipi Pinggir zona Ini banyak Baman kiri kanan Siapa Raktan Menumpuk Dan OTW Zona ke-6 Gue yakin Cukup banyak Tim akan terkikis Karena zona Bigger mental Dan galak Tapi dari Infinity Menyisakan Dua member Tidak membuat Mereka takut Untuk fight Tampaknya Dari seorang Logan Menambah Poin Eliminasi Bagi Tim Infinity kali ini Tapi dilihat Dari tim BTR Juga bakal fight Dengan tim Forty Fall Dan juga Dari tim Secret Forty Fall Penghilangan Seorang Stone kali ini Dan membuat Keadaan cukup berbahaya Bagaimana Karena mereka terjepit Di pinggir zona Iya Di pinggiran zona Banget kali ini Pemburuh Bakalan membuka Visionnya Karan Tim yang lainnya Sementara itu Nampaknya Dari pemain-pemain Yang ter-nockdown Dari four rifles Masih bisa diselamatkan Untuk saat ini Sementara Rift masih Benar-benar Bertahan Di bagian-bagian Sebelah kanan Dan nampaknya Ada smoke juga Yang menghalau angle Dari bagian Lower ground Dari team For rifles Sendiri Sementara itu Ginesis Dua pemain Mereka yang tersisa Masih akan Terus menahan Posisi mereka Untuk sementara Waktu ini Wah ini berat banget Karena Zona kembali Ngedonat Membuat keadaannya Harus diisi pinggir Zona kali ini Oh ada TJB Ada TS Nice Yaa Dari bangunan gereja Juga ada MMSC Dan juga dari Team DRS Yang masih saling lockout Masih saling menunggu Masih saling mencari 10 yang tersisa Dari 28 Masih live Masih rame banget Apalagi ini Zona sudah mulai kecil Bisa masuk Untuk saat ini Di menit 22 Menuju 23 Kita sementara Zuxi Berhasil untuk Menumbangkan seorang Zona kali ini Dalam gak ada Knockdown Namun nampaknya Untuk selanjutnya Masih belum bisa Kita lihat Follow up Follow up Knockdown Ataupun elimination Yang bisa muncul Di arah Elimination feed kita Karena Kita sekarang Jangan kau sampah Hamdi Yang sekarang Memberikan tebakan-tebakan Bahkan ke arah Infinity juga Dan berhasil Untuk menumbangkan Seorang Gartani Yang nampaknya Masih Bisa terhalau Oleh gundukan Yang terdapat di Miramar ini Tapi Logan pun Langsung mendekat Ke arah serang Gartani Dalam upaya Untuk merevive-nya Gede Masih dalam Shake Mereka Bisa bertahan Berdua Dalam satu Shake Karena dari Vodifals Langsung Menggempur Mereka Dengan Yoti Dan juga Pressure Dari push Bagus ke M Bisa boy Fokus terlebih dahulu Ibarat itu Saingga Tidak di kendaraan Cok Oh ada kendaraan Mereka bisa ninggalin Tadi dulu Langsung Zona Jir Dima Galaxy Akan berhadapan dengan Infinity Sementara itu Yuhai pun Juga Tereliminasi Di tangan Kit dari tim Zika Zona Yuhai Nice try Untuk kedua Perwakil Indonesia Mereka tentunya Tidak pulang Nanteng kosong Dari baterainya 7 dari tim GD Nanteng 6 poin Cukup stabil Setelah performa Game pertama Mereka yang luar biasa juga So Kita akan melihat Kali ini kembali Ke gamenya Dengan 6 tim tersisa 14 player masih live Hanya Vodifals Satu-satunya tim Dengan keadaan Tim yang masih utuh Yah betul sekali ya Satu-satunya Masih berempat Untuk saat ini Sementara itu DRS Yang sekarang kita lihat POV-nya Hanya meninggalkan Juga ter-noke down Di ujung sana Masih belum bisa diselamatkan Bahkan Sekarang mau Di Ah Di sapa Elimination tersebut Oh tidak Ternyata rekan dari jumper MTI Oke Kita bakal gen juga Dari Vodifals Dengan menyebar Cukup berrapi kali ini Tapi kehilangan Sama member mereka Tentu membuat mereka Harus berhariti lagi Jangan sampai kehilangan Member lagi One by one Tim mulai berjatuhan Kali ini tinggal Lima tim tersisa Dengan 12 player masih live Vodifals MSC Mainkan di Cing Sabat Menyetikin dengan Miletest member Masih hidup Jadi ada 3 member mereka Delain sisi Vace Dan juga dari tim nikmat galaksi Harus bertahan Dengan 2 member mereka Tim secret Coba untuk menolakkan Seperti ke arah MSC Belumut mengetargetnya Dari kanan mengetargetnya Dari kanan mengetarget kiri Yang tentunya Menjadi sebuah ancaman Bagi mereka Betul sekali Sementara itu Four Rifles Kali ini juga berada Berhadapan dengan Tim secret Mereka sudah bisa Mengetahui posisi mereka Satu sama lain Sementara itu Dari Four Rifles Walaupun hanya bermain Dengan tiga penggauh Mereka rusak Tiga Ada Hamodi Dan langsung saja Diputuskan Asasara stall Untuk bisa melanjutkan Pertandingan Tetapi nampaknya Dari tim nikmat galaksi Masih standing strong saja Hanya dengan 2 penggauh Mereka Mereka ingin mencari Mencari Di like dulu Di like 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 Dulu guys Yang mengalahkan Langsung saja Tuzuk arah Tim secret Kali ini Hanya menikahkan 5.000 like Dan langsung saja Diratakan Oleh tim MSC Dan dengan begitu Kita hanya akan Melihat Four Rifles MSC Dan juga Enigma Galaxy Yes Tiga tim dari saya Melawan Satu tim dari Mena Kain dari saya Kembali mendominasi Super Weekend Kembali pulang Kana lobby Tim face Di posisi keempat Tiga tim tersisa Dua dari NGX Dua dari Very Fast Satu dari MSC Yang masih bertandem Sementara waktu ini NGX Bermain pasif Hingga momen Menentukan mereka Untuk keluar Dari pertahanan mereka NGX Setelah tertekan 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 Sepanjang game Mereka bertahan Hingga Late game Sekarang keadaannya Lumayan menguntungkan Bagi mereka Setelah mereka Melihat tim-tim lain Saling berperang Iya dan bahkan Mereka kayak Split position aja Untuk saat ini Tapi nampaknya Rauf bakalan langsung aja Regroove ke arah Sehasil pemainnya Oh enggak Ternyata melakukan Distraction Ke arah depan-depan sana Dan berhasil Untuk di knockdown Di tangan Seorang AP dari 4 Rifles Dan itu bener-bener Mereka membuka posisi dari AP sendiri Dari arah FS Conburi Memberikan tembakannya Ke arah 4 Rifles Kali ini Dan Hamodi pun kali ini juga Posisinya lagi tidak baik Balik saja Dan bahkan sekarang MSC lah Yang nampaknya mempunyai Advantage atas Dua tim yang lainnya Iya tapi lihat MSC gak bisa terlalu open juga Mereka ada resiko Tertembak dari areanya Seorang Hamodi Tapi suren Sudah di clear Sudah dipastikan aman Tinggal rush Ke arah depan Dari MSC Bakal langsung mempersiapkan Dari tim 4 Rifles Memburu knockdown Tinggal satu Dan itu dia Winner-winner Chicken dinner Untuk tim MSC Dari South East Asia Masih mendominasi Kembali hingga game kedua Dua WWCD Untuk SEA Kali ini Yap 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 yap